Pada malam tanggal 28, ayahnya ditempat sama seseorang yang pertama pakar mengatakan anakku dalam kondisi kritis. Nah, terus pada saat itu juga, jam 8, suami itu pergi ke tempat, alamannya Jalan Penjelitian Raya 29, datang ke sana kondisi anakku kritis. Dari situ diberi tolong sama orang yang tak payah di rumah, di bawah, di rumah sakit R.C.B. Tanabang dalam kondisi kritis. Sampai di Tarangang, karena tidak ada peralatan, dikirim ke rumah sakit Tarangang. Dari satu hari di ruang KJD, ke tanggal 29, di tingkat ke R.C.B. Selama 6 hari sampai anakku tinggal, tanggal 3 hari itu jam 5. Ya, sebetulnya kan, kalau memang ada dugaan tidak bila-bila penjulian, sebetulnya kan, seperti yang diturukan kepada kondisi kritis, melaporkan kepada pihak kondisi, bukan kemudian memposting goto juga pelaku, kemudian mencari sendiri dan menangkep dan melakukan pengenaian secara berangkat itu yang tidak berbeda tapi ini berencana berarti apa ya? kita masih dalam ya apakah bisa dilakukan pengena berencana